Intro Nama Ormas dan Adlatul Ulama kembali menjadi perhatian publik setelah lima nadliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog Akibat dari pertemuan tersebut logo hingga nama NU pun dipesetkan oleh warganet Intro Sebelumnya, organisasi keagamaan Adlatul Ulama kembali menghebohkan publik setelah kedapatan lima nadliyin bertemu dan berpose bersama Presiden Israel Isaac Herzog Pertemuan itu justru tidak diterima baik oleh masyarakat Indonesia yang dinilainya tidak tepat Lantaran dilakukan pada saat situasi konflik Palestina-Israel yang semakin memanas Imbas dari pertemuan tersebut, NU mendapat julukan baru dari netizen dengan sebutan Netanyahu United Padahal sebelumnya, NU sudah dijuluki ulama nambang oleh netizen setelah mendapat izin untuk mengelola konsensi tambang dari pemerintah Hal tersebut tak lepas dari ungkapan rasa kekecewaan dari sejumlah umat muslim yang ditulis lewat media sosial X hingga menjadi trending topik nomor 1 di Indonesia dengan total 9.863 pos saat ini Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Safiq Ali menyesalkan bertemunya lima nadliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog PBNU berencana memanggil kelima orang tersebut untuk dilakukan klarifikasi termasuk pimpinan badan otonom dan lembaga yang menaungin lima nadliyin Para Devanti, GoTV News melaporkan